Definisi turunan, definisi turunan itu bagaimana? Limit H mendekati 0 dari fx plus h kurang fx per h Oh iya, sip Adalah limit H mendekati 0 fx plus h dikurang fx dibagi dengan h Ini adalah definisi turunan fx gitu ya Nah jadi nanti ketika ada soal di ujian Soalnya adalah begini Diberikan fx ini Carilah turunan ketika f0 menggunakan definisi turunan Maka kalian tidak boleh langsung ketika misalnya fungsinya ini Oh berarti turunannya adalah 1 gitu kan Berarti ketika f turunan 0 adalah 1 Tidak begitu ya Tapi gunakan definisi turunan Nah caranya bagaimana Pak? Caranya tinggal dimasukkan saja Di sini adalah fx plus h dikurang fx gitu ya Berarti kita cari dulu turunan terhadap x-nya dulu Bagaimana? Berarti ditulis orang Limit H mendekati 0 Dari fx plus h Di sini kan fx Berarti ini tinggal dirubah menjadi fx plus h Jadinya apa? X plus h Dalam kurung Ditambah t3 Jadi nilai variable x-nya diganti x plus h Berarti tinggal x plus h Ditambah tiga Dikurang fx Nah karena ini fx berarti sama X ditambah tiga Dibagi dengan h Gitu ya Nah setelah ini Tinggal disederhanakan Dicari Nah ini berarti kan X plus h plus 3 Dikurang x Dikurang tiga gitu ya Per h Kemudian Limit a mendekati 0 X-nya habis ya Ini Dan ini Habis Ini dan ini Habis Berarti sisanya tinggal h per h Nah limit h mendekati 0 Dari h per h adalah Sa 1 Karena ini pangkat tertingginya adalah pangkat 1 Dan di atas dan di bawah adalah pangkat 1 Maka nilainya adalah sa 1 Nah kemudian dari sini baru dicari F turunan terhadap 0 Turunan fx-nya adalah 1 Berarti f ketika 0-nya adalah sa 1 Yang kedua tinggal diganti Fersingnya adalah X kuadrat gitu ya Berarti X plus h nya X kuadrat nya Disubstitusi X plus h Berarti ada di sini X plus h Dikuadratkan Dikurang X kuadrat Nah ini ketika dikuadratkan Jadinya adalah X kuadrat Plus h kuadrat Min X kuadrat Gitu ya Ini habis Dan ini Nah hasilnya adalah 2 X kh ditambah 2 X kh ditambah H kuadrat Per h Nah ini karena belum bisa Belum dapat dilimitkan Karena di pangkat tertingginya 2 H pangkat 2 Di sini h berarti ini bisa kita Sederhanakan Limit H mendekati 0 Dari H Dikali 2 X plus h Per h Gitu ya H nya dicoret Tinggal Limit H mendekati 0 Dari 2 X plus h H mendekati 0 Berarti hanya 0 ya Ini 0 Berarti sisanya adalah 2 X Berarti turunannya adalah 2 X Nah setelah ini baru Berarti didapat F turunan ketika 1 adalah 2 X Sama dengan 2 dikali 1 Nilainya adalah 2 Nanti kan yang ini Yang ini yang F X plus h aja ya F X plus h saya beritahu Jadi nanti ada 2 X plus h Tambah 1 Gitu ya Yang ini ada Min 5 X plus h Plus 1 Nah yang ini X nya tinggal 2 X plus h Dikuadratkan Yang ini akar 3 X plus h Gitu ya Kemudian yang ini nanti tinggal 1 per X plus h Plus 2 Yang ini X plus h Kuadrat Ditambah 1 Nomor 3 adalah Ujilah turunan dari fungsi F X pada batas X sama dengan 1 Apakah F X terturunkan untuk X elemen bilangan real Nah untuk ini bagaimana cara mengerjakannya Menggunakan limit lagi pak Ya jadi harus kita gunakan Limit kiri Dan Limit kanan Limit kanan Jadi buktikan atau menjawab bahwasannya apakah F X itu terturunkan untuk X elemen bilangan real Maka yang harus dilakukan adalah Cek dulu Cek dulu Apakah fungsi itu Continue Ya Cara ngecek dia continue bagaimana Masih ingat Limit kiri dan limit kanannya harus sama Kemudian ada tambahan lagi Kemudian ada tambahan lagi apa Nilai F Satu ini juga harus sama Jadi harus kita cek dulu Sebelum mengecek dia terturunkan Adalah Kita cek Limit X mendekati dari kiri Dari fungsi F X Nah ini harus sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan Dan dari fungsi F X Dan F ketika 1 Ini cara meriksa dia Continue Gitu ya Nah jadi Dari sini harus kita periksa dulu Apakah fungsi F X ini Continue di X sama dengan 1 Nah berarti yang pertama kita cek limit kirinya dulu Limit kiri dari fungsi F X Nah fungsi F X di sini Yang masuk limit kiri yang mana Masih ingat Ya dia adalah X kuadrat Karena ini X nya kurang dari sama dengan sah 1 Berarti yang didekati dari kiri adalah fungsi X kuadrat Maka nilainya adalah Satu kuadrat nilainya sah 1 Kemudian Limit X mendekati 1 dari kanan Nilainya adalah 2 X min 1 Berarti 2 dikali 1 min 1 nilainya juga 1 Dan terakhir adalah ketika F 1 nilainya berapa F yang ada di 1 Dilihat yang ada bulat penuhnya Atau ada sama dengannya Ada lebih dari sama dengan Atau kurang dari sama dengan Berarti ini kan Berarti di fungsi X kuadrat Berarti fungsinya adalah X kuadrat Nilainya juga 1 Nah karena limit kiri sama dengan limit kanan dan sama dengan F ketika 1 Maka dibilang Ini continue Continue di X sama dengan 1 Gitu ya Nah setelah kita mengecek continue baru kita cek apakah F X ini terturunkan Oke Berarti apakah F X ini terturunkan Untuk X elemen bilangan real Nah ini cara ngeceknya gimana Untuk membuktikan dia terturunkan Maka bisa gunakan ini F turunan dari C Adalah limit X mendekati C F X dikurang F C per X min C Gitu ya Jadi dari sini Cerita untuk mengeceknya adalah F terturunkan di C Maka limit X mendekati C Maka limit X mendekati C Dari F X min F C Dibagi di X min C Gitu ya Nah disini kan terturunkan dia continue di 1 Maka C nya adalah sah 1 Berarti F terturunkan di 1 Dari limit X mendekati 1 F X dikurang F 1 Per X min 1 Nah setelah ini gimana Nah setelah ini adalah Karena ini turunan Dia ingin Ditanyakan adalah Apakah F X nya terturunkan Maka gunakan definisi turunan ini Nah disini ada terkendala adalah ini Limit X nya mendekati 1 Nah dari sini Berarti kita harus cari apa Kita harus cari limitnya ini Berarti kita cari lagi Limit kiri dan limit kanannya Limit kiri dari fungsinya F X min F 1 Per X min 1 Nah berarti Limit X mendekati 1 dari kiri F X nya apa F X dari limit kirinya adalah X kuadrat Dikurang F 1 F 1 hasilnya adalah Per X min 1 Nah kemudian dari sini Itu disederhanakan Hasilnya menjadi Limit X mendekati 1 dari kiri Ini ada X Ada X lagi Difaktorkan ya Difaktorkan hasilnya adalah X min 1 X plus 1 Per X min 1 Dicoret habis Tinggal limit X mendekati 1 dari kiri Dari X plus 1 Nilainya adalah 2 Nah setelah itu kita cek lagi limit kanannya Berarti ini ada F X min F 1 Per X min 1 Nah dari sini F X dari kanan Berapa tadi fungsinya Dari kanan adalah 2 X min 1 2 X min 1 Dikurang F 1 nya adalah 1 Per X min 1 Berarti ada limit X mendekati 1 dari kanan 2 X min 2 2 X min 2 Per X min 1 Kita sederhanakan Limit X mendekati 1 dari kanan Ini ada 2 X plus X min 1 X min 1 Per X min 1 Habis Nilainya adalah Tinggal Limit X mendekati 1 dari kanan dari 2 Hasilnya 2 Nah dari sini Karena limit nilai dari hasil limit kiri Dan limit kanannya ini adalah Sama Maka Nilai dari F Turunan dari 1 limit ini Ini nilainya 2 Oke Nah apabila limit kiri dan limit kanannya tadi sama Dan menghasilkan suatu nilai Ya Dapat disimpulkan bahwasannya F X terturunkan untuk X elemen bilangan real Gitu ya Jadi kalau nilai turunan dari ini Ada nilainya Ya Ada nilainya itu artinya limit kiri dan limit kanannya sama yaitu 2 Maka Maka F Fungsi F X ini Terturunkan Ya Jadi fungsi F X ini Terturunkan untuk X elemen bilangan real selamat menikmati